hai 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 inilah bahu namanya calon hehehe kenapalah lakiku mulai senyum-senyum sendiri kenapakah bang kok senyum-senyum sendiri jumpa jantung ya bang engkau nih curiga jangan laki engkau nih muka soleh macam ini pun masih engkau curiga juga muka kayak gini dibilang soleh cumanapula muka bandit bang biasanya kalau laki udah senyum-senyum sendiri berarti itu udah ngayal entah apa-apa itu bang kau nih aku bukan menghayal dik tapi hati abang ini lagi senang gembira dan berbunga-bunga kan berarti betul kan bang apanya yang betul hati abang sedang berbunga-bunga berarti memang mengayakan janda itu iya Allah dik bilalah nak kau hilangkan janda dari pikiran kau dik laki engkau ini polos tak paham pasal-pasal macam tu tapi kalau engkau ingatkan terus lama-lama bisa menjadi nih takpalah aku ingatkan bang di depan mata adik aja abang beranding dengan cintina gatal tu ya Allah dik dah berapa lamalah peristiwa tu terjadi dik dah berapa pulang tahun kemerdekaan ha lagi pula aku tak sengaja asyik tu tu je yang kau ungkit ni kalau dengar lakinya macam mana lakinya saja dah paham dik kalau abang tuh hilap panitia tu yang salah maka dia dah maafkan abang memaafkan boleh bang tapi kalau untung lupakan nggak akan bang itu baru dua tahun bang nggak akan lupa Indonesia nih udah berdekat 80 tahun aja sejarahnya masih harus diingat eh kalau peristiwa baik eloklah diingat dik tapi kalau yang buruk tu buang jauh-jauh enak kali perempuan tu bang ahli sejarah semuanya mau peristiwa jelek mau peristiwa baik semua mesti diingat asal abang tahu aja ya 10 laki-laki ahli sejarah kalah sama satu mamak-mamak kami ini sebagai wanita semua peristiwa tu wajib diingat tahu abang macam tu ya iyalah kalau macam tu cubu abang tanya mau tanya apa dua tahun yang lalu upacara bendera kemerdekaan Republik Indonesia tu siapalah petugas baca doa tu siapalah siapa yang jadi komandan upacaranya siapa yang jadi pembina upacaranya siapa yang salah abang gendong tu cuma tu sajalah yang kau ingat dik peristiwa lain kau lupa yang penting-penting kau lupa haa yang aku salah gendong bini itu sajalah yang kau ingat eh alih sejarah kau dengar hello abang senyum-senyum sendiri itu bukan pekara nak ngayalkan janda atau perempuan lain Nen hati abang tengah senang nih saudara abang nih Haji Ondim sekarang udah resmi jadi calon bupati mak tahu kalau itu abang yang lambat ada udah tahu dari kemarin kemarin Bang bahkan orang itu udah coba nomor bang iya ke nomor apa rupanya dia nomor satu Bang tapi teringat adek abang itu bisa bersaudara dari mana sama Haji Ondim kok dari mana dia tuh kan orang Melayu dek dia orang satu kampung buhandan nih kok dari mana pun iyalah kalau satu kampung adek tahu kalau sama-sama suku Melayu adek tahu tapi yang adek tahu kan abang di kampung ini sebatang karah kenapa bisa pula bersaudara sama Haji Ondim cemana ceritanya panjang sebenarnya ceritanya dek kalau abang ceritakan ni kat sini kita ni maulah sampai malam abang pun baru tahu cerita ni ternyata rupanya dek haji Ondim tu dia tu cucu kandung dari andung dia abang ni cucu kandung dari atuk abang terus hubungan saudaranya tu dari mana kok dari mana ya dari emak ayah kami lah dek andung dia tu punya anak laki-laki namanya Haji Hasan Perak nah dari Haji Hasan Perak ni punya anak laki-laki tu Haji Haji Samsul Arifin yang jadi gupnu sumut tempoh hari tu nah adek dari Haji Samsul Arifin ni nah itulah di Haji Ondim yang nak jadi bupati langkati lah terus abang ini dari mana ya dari emak abang lah dek andung abang ni atuk sama andung abang dulu punya anak laki-laki kahwin dengan emak abang orang tu menikah lahir anak laki-laki abang orangnya kalau itu adek tau loh bang yang adek tanya tu kayak mana hubungan abang sama ondim tu kok bisa bersaudara saudara kandung lah kandung dari mana jalurnya loh bang dari dulu lagi dek ternyata Haji Ondim itu anak kandung dari bapak dia abang ni anak kandung dari bapak abang jadi kami ni sama-sama anak kandung adek ku gak ngerti loh bang gak ngerti adek haa itulah abang sendiri pun baru tahu apa pula lagi kau entahlah bang pening adek mikirnya tak paling kau pening-pening kan dek yang terpenting sekarang kita kan dah tahu kalau dia nak calon bupati haa sebagai saudara kita mesti dukung dia ni dek supaya jadi duduk menjadi bupati memegang amanah ni kan apalagi kan kita tahu dia tu orang yang elok berbaik budi pekerti dia haa agama dia elok rajin dia bangun tempat ibadah rajin pula dia bantu pake miskin kan dah tu sayang pula dia dengan mak tu kalau itu udah pastilah bang udah ada orang baik orang dekat ngapa pula kita cari yang lain pas ini baru namanya isteri soleha gitu pun masih mau nginung bini orang itu lagi balik kau bahas dek dah lah dek abang nak jumpai Latif Prisley abang nak bagi tahu pasal ni ok dari mana bisa bersaudara kandung sama Haji Ondim ya kan Haji Ondim anak kandung dari bapaknya sementara lakiku anak kandung dari mertuaku oh iyalah sama-sama anak kandung tapi lain emak lain bapak ah gitu kok dipikiri penting lah pahal aku aku nak tidur nanti menerang lagi kan yuk yang penting kita usahakan di sik lo dek nak memang rezeki engkau kan pasti untuk lo dek eh gong kebetulan jumpa di sini nak kemana? ya kemana aja lo mas keliling kampung namanya juga nyari rezeki rezeki apa pula keliling kampung ni? gini lo mas kami mau jual sesuatu tapi belum laku nak jual apa? ini mas kami mau jual ini mas buku nikah eh? buku nikah? kau nak jual bini kau ni? ya bukan lah mas kami mau jual buku nikahnya aja gadi pun jadi eh? baru nih aku dengar ada orang nak jual buku nikah biasanya orang jual surat tanah tuh beserta tanahnya jual surat surat motor tuh dapet motornya eh? kau nih jual surat nikah tak dapet perempuannya nih? ya enggak lah mas istri saya cuma satu nah kalau diambil ya saya nggak ada lagi nggak apa-apa juga kan? kalau mas bahlul mau hehehe buat apa pula dengan aku? yang baru pun aku tak berani kondon pula yang dah expired ni eh mas gondong setahu aku belum ada orang nak beli buku nikah ni jadi macam mana lah nak laku masa enggak laku mas? orang saya aja ngambil uang di bank pakai akunan buku nikah laku kok lima puluh juta masa dia jual seratus juta enggak laku? iya tak iya juga engkau cakap ni kalau dijual tuh mesti lebih mahal dari menggadai ya ya iyalah mas orang di akunan aja laku kok foto kopinya saya kan mau jual aslinya lagi betul juga engkau cakap ni ya tapi buat apa akulah buku nikah kau ni ya aku pun ada kat rumah ni buku nikah macam kau ni itu pun tak habis-habis masa berlaku ya kalau enggak laku seratus juta ya berapa-berapa pun ya enggak apa-apa lah mas sebenarnya kalian ini perlu berapa duit upanya hingga nak jual buku nikah ni? ya enggak banyak mas cuma dua ratus ribu untuk tambah bayar bank dua ratus ribunya kalau dua seribu tak pala lah kalian jualkan buku nikah tu aku bantu dua ratus ribu ni sampai-sampai nak jual buku nikah bini engkau ni dua seribu aku bantu ya terima kasih banyak ya mas murah rejeki panjang umur sehat terlalu amin 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 ini kebetulan pula kalian jumpa kat sini ni aku ada pelungan kalian perlu apa? macam ni kebetulan saudara aku Haji Ondim sekarang ni lagi calonkan bupati ni dia nah nanti jangan lupa kalian pilih yang ni eh ya pastilah mas orang tiap bulan Haji Ondim ngasih bantuan kami beras kok betul mas beliau itu kan mengeluarkan sedekah untuk pakir miskin setiap bulannya untuk kami ini mas walhamdulillah lah kalau macam tu kalau udah macam tu jangan lupa nanti ya coblos nomor satu ya Haji Shah Apandim dengan Peronika bukan Peronika mas tapi teorita lebih paham engkau lagi pada aku saudaranya ya udah lah kalau macam tu ya aku permisi dulu ya terima kasih banyak ya mas enjah 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 bahasa darahku semuanya satu lagu melalui perantara dari cinta haramain hari ini sampai ya dan itu lagu juga mengajak yang kual. ayo bagi anda yang sudah memiliki niat kuatkan niat untuk segera berkunjung beribadah ke Tanah SUCI ini ya bagi anda yang sudah pernah juga Mari kembali ke Tanah Suci ini untuk beribadah kembali Dan berjarah kepada Rasulullah S.A.W Dan jangan lupa bersama percayakan semuanya kepada cinta haramain Tur Entry Ayu neng, ayu main kawin-kawinan Daripada kawin beneran Pikiran pusing tidak karuan Belum kawin, kau ening nyosor lulu Lul! Aduh! Susah betul cari kau ni, tip. Kemana je? Biar taklah, Lul. Aku jam segini kan baru pulang kerja aku ni. Pulang amin. Amin ke mana ni lagi? Amin di, apa ni aku hari ni? Di SPBU Pulau Manis tu? Oh, ya, ya, ya. Engkat gebang tu, eh? Di situlah aku amin hari ni, Lul. Macam mana rejeki ni hari? Alhamdulillah lah, Lul. Masih banyak orang-orang baik di langkat ini, kan, Lul? Masih disumbangnya juga 2,000, 5,000 untuk aku Seniman-seniman kayak aku ni. Ya, ya, ya. Syukurlah. Memang langkat ni terkenal ni. Buda-buda langkat ni baik-baik semuanya. Tapi teringat aku kan, tip. Hmm, apalah pakaian kau ni ngamain macam ni? Aku tengok pengamain-pengamain lain tu tak ada macam kau ni. Inilah seni, Lul. Mengamain itu kan, Lul. Gak kayak orang ngemis-ngemis minta-minta itu, Lul. Tapi, ngamain itu menjual seni suara untuk menghibur orang, Lul. Hmm, betul juga kau cakap ni. Jadi, mesti kau dulu yang hargai seni dalam diri kau tu bawa orang lain hargai seni kau ni. Itu maksud aku tadi, Lul. Hmm, jarang-jarang kau bisa cakap sebijak ni. Sarapan apa upanya kau pagi tadi? Biasalah, Lul. Kalau pengamain kecil macam aku ni kan, Lul, sarapan aku lontong paling, Lul, 5,000. Hitung-hitung penghematan, Lul. Karena aku mau kumpul wang ni, Lul. Oi, kau nak kumpul wang buat apa upanya? Rencana aku, aku mau naik haji, Lul. Oi, agak lain, agak satu pengamain ni. Ada pula pengamain nak naik haji pula. Macam tak boleh pengamain naik haji, Lul. Jadi, cuma tukang bubur aja, pengamain kan boleh juga naik haji. Ya, ya, ya. Amin, amin, amin. Aku doakan, mudah-mudahan kau cepat naik haji, terkumpul duit kau banyak. Kalau perlu setahun tiga kali, ulang hari kau naik haji. Hmm, tapi, tep, aku kemarin kau, aku cari kau ni, Aku ada perlul pentingan kau ni. Perlu apa, Lul? Gini, tep. Kau ni dah berapa lama kau tinggal kat Langkat? Kurang lebih. Udah satu tahun dah, Lul. Aku tinggal di Langkat ni, Lul. Satu tahun, eh? Kalau satu tahun ni kira-kira, dah bisakah belum kau ikut cucuk-cucuk pil kadun? Udah bisa dah, Lul. Sebabkan, Lul, aku kan udah urus kata pil langkat, Lul. Siapa ajar bisa aku cucuk, Lul? Hmm, cucuklah kalau macam tu. Hmm, dah adakah pilihan kau ni? Kalau pilihan, aku belum ada lah, Lul. Tapi, yang penting kan aku udah besar cucuk. Hmm, pemilihan ni bukan perkara bisa. Kalau bisa cuma bisa, semua orang, ramai orang bisa. Kita ni nak pilih pemimpin lima tahun, Tim. Mesti betul kita pilih tu. Jangan nasal pilih. Betul ke tidak, dia? Semalam kan, Lul, aku jumpa sama si Talib, Lul. Dia kan mahu calon jadi bupati juga kan, Lul. Dia mahu kasih 150 untuk satu orang, Lul. Hmm, kalau kau pilih dia, nak jadi apa pula langkat ni? Urus hari mahu Sumatera sekor tu kat rumah pun tak beres. Macam mana nak urus masyarakat ni lagi? Jadi siapa, Lul? Hmm, ada pilihan yang lebih elok lagi daripada kan dia tu. Oh, yang aku tengok di pinggir jalan ada putunya yang orangnya berjenggot tu kan, Lul? Itu orang baik juga. Faham juga dengan agama. Tapi aku ada calon yang lebih elok lagi. Satu kampungan kita. Oh, pasti Haji Ondim kan, Lul? Betul. Faham kau ni. Kalau itu, aku fahamlah, Lul. Aku pernah disumbang sama Haji Ondim itu, Lul, 50 ribu. Waktu aku ngamain di pajak berandang itu kan, Lul? Tapi kan, Lul? Itu seorang rakyat itu rupanya, Lul. Iyalah. Tak kau tengok muka Haji Ondim dengan muka aku ni balik tak rembang. Miri betul. Baru aku tahu, Lul. Bak, keturunan orang hebat juga, Lul. Hmm, kalau itu dah ramai orang tahu, Tep. Bak, kau tahu saja, Tep, ya? Berandang ni dulu, separuh tanah ni punya atuk aku. Dari mulai tepian perlis tu sampai kedai remaga. Rata atuk aku punya. Rola kota berandang tu. Cuma makam pahlawan tu sajalah yang bukan punya atuk aku. Babalan ni, empat desa, empat kelurahan. Separuh atuk aku punya. Kaya betul, atuk K itu, Lul. Bukan kaya lagi. Atuk aku tu dulu beli tanah. Tak pakai ukur-ukur. Dia ketapelkan biji pinang. Di mana jatuh biji pinang tu, situ batas dia beli. Bak, tahu kau? Apa yang kau tahu saja? Kau fikirkan saja. Pembantu kat rumah atuk aku tu, tiga puluh orang. Huh? Tukang cuci piring tu saja. Yang siram airnya sendiri. Yang rosok-gosok piringnya sendiri. Yang membilas piringnya sendiri. Yang susun piring tu dalam lemari pun ada juga sendiri orangnya. Dari nak capek lah pembantu tempat atuk K itu, Lul. Mana boleh capek. Belum lagi capek, dah digajih orang tu. Tukang masa atuk aku tu, sepuluh orang. Yang cuci beras sendiri orangnya. Yang hidupkan napi sendiri. Yang aduk-aduk nasi tu sendiri. Bak, kau tahu? Yang rajang cabai sendiri. Yang giling bumbu sendiri. Yang khusus untuk cicip sayur tu saja atuk aku datangkan dari luar negeri. Bak, tahu kau? Bak, arti banyak kali duit atuk K itu, Lul. Weh. Konon ceritanya, Lul. Sampai atuk aku tu meninggal dunia. Belum lagi selesai semua terhitung duit atuk aku tu. Jadi kan, Lul, duit sama tanah atuk K itu sama siapa, Lul? Sama Abah akulah sama siapa lagi. Berarti kan, Lul, Abah K orang kaya raya juga saudagar ya, Lul? Itulah salah habah aku tutip. Dulu disuruh jadi saudagar, dia cakap tak ada bakat. Disuruh jadi angkatan laut, dia cakap tak pandai berenang. Suruh jadi angkatan udara, dia cakap tak pandai terbang. Terakhir dia pilihlah jadi angkatan 128. Angkatan 128 itu, angkatan darat, Lul. Aku kok baru dengar, Lul. Darat kali pun. Itu angkatan khusus tu. 128. Satu gelas kopi, dua pisang goreng. 8 jam bab, bual di warung tu. Bagi tu terus kerja Abah aku tu sampai ke mati. Ha? Habis duit, ukur tanah kat sana. Habis duit, ukur tanah kat sana. Habis duit, ukur tanah kat sana. Bagi tu terus sampai habis. Bersisalah tapak rumah yang aku tempat tu. Itu pun kena tak laku dijual. Kenapa anggap laku dijual, Lul? Mana laku? Sebab tanah bapak aku dulu tu, ada pokok baringin tinggi tempat perempuan bergantung diri. Siapa nak beli? Sampai sekarang tu masih menangis yang gantung diri tu. Oh, berarti itulah sebuah penyakit bisa jatuh miskin, Lul. Hmm, bukan jatuh lagi, Puntin. Tak sungguh, tak seret, terjerambap ke dalam jurang kemiskinan yang begitu dalam kuasa. Tapi kan, Lul, nanti kalau Adion Dem tu jadi bupati, aku bisa minta kerja, kan, Lul? Hmm, perkara mudah je. Nanti kalau dia udah jadi bupati, aku usulkan engkau jadi kepala dinas perikanan dan kelautan. Itu apa kerjanya, Lul? Tak susah pun. Tiap pagi engkau pergi kerja, kau bawa joran pancing kau dengan umpannya, pergi ke laut. Engkau pancing ikan ke atas laut tu. Jam lima petang, engkau balik. Itu je kerjanya, Lul? Itu je lah nak apa lagi. Engkau tu kepala dinas perikanan dan kelautan. Ikan dengan laut tu je lah kau urus. Usah kau urus tu masalah darat ni. Kalau perlu, engkau bangun kantor engkau ke atas laut tu. Jadi begitu bangun tidur, kau dah sampai kantor. Oh, berarti orang yang mencing-mencing di laut itu kerja di dinas perikanan dan kelautan, Lul? Dah jelas siya lah. Itu ada kepala setap, ada kepala bahagian, ada kepala keuangan. Itu maka tenang hidup orang tu mengapung di atas laut. Bos, semua nggak ada yang mau jadi tim sukses, Bos. Nggak ada yang mau percaya. Macam mana mau percaya? Masa pisih-misihnya cuma nyenangkan anak biniknya sendiri, Bos? Iya kan, Won? Iya, iya. Loh, tapi kata-kata orang bijak itu, seorang pemimpin yang baik itu yang bisa mensejahterakan anak istri beserta keluarganya. Kenapa mereka tiada suka? Iya, tapi program untuk masyarakatnya yang mana, Bos? Loh, kalau itu tiada perlu kita paparkan. Karena seorang pemimpin itu harus memberikan kebebasan kepada masyarakatnya. Tiada boleh atur-atur. Jadi masyarakatnya mau kerja apa, Bos? Ya terserah mereka. Kita harus menciptakan masyarakat yang mandiri. Jadi masyarakat itu harus cari modal sendiri, kerja sendiri, kajian sendiri. kita cukup potong pajak saja. Macam mana kalau kayak gini kita mau dapet suara, Man? Lah, iya. Kalau semuanya disuruh sendiri, untuk apa kita punya pemimpin, Won? Kalau kayak gitu ceritanya, nggak ada lah, Bos yang milik kita, Bos. Masa nggak ada janji-janji indahnya, iya kan, Man? Tenang, kalian. Masyarakat itu tiada perlu janji-janji di kemudian hari. Karena kata, Pak Ustadz, di kemudian hari nanti seluruh, manusia itu sibuk mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing. Nah, yang terpenting sekarang adalah dua alat bukti di awal yang cukup. Apa itu, Bos? Ya, yang pertama duit warna merah, yang kedua warna biru. Nah, untuk itu saya sudah persiapkan. Saya sudah jual kebun wasiran bapak saya di kampung. Pokoknya-pokok kalian cari siapa saja yang mau cucuk-cucuk saya, kita siram-siram semuanya. Nah, itu baru jelas, Man. Kalau sudah ada dua alat bukti itu, langsung P21. Betul, Won. Langsung kita eksekusi. Eh, Won, Man, itu ada sepasang suara sah. Coba kamu panggil. Weh, Drong! Sini dulu! Eh, ini jualan bukti, kan? Coba di kota warki. Saya lagi. Ada apa, Won? Ini, kalian dipanggil calon bukti ini. Eh, Drong, saya perhatikan dari tadi jalan kalian dulu, wajah kalian itu seperti ada zat asamnya. Pasti kali ini sedang dalam kesusahan, kan? Betul, Pak Taleng. Kami ini lagi dalam kesusahan. Kami mau jual sesuatu loh, dokumen, tapi belum laku. Kalau boleh tahu dokumen apa itu? Ini, Pak Taleng. Kami mau jual buku nikah, tapi belum laku. Buku nikah? Waduh, saya ada empat biji seperti itu di rumah. Eh, kenapa kamu mau jual? Untuk tambahan merangsuran bank, Pak Taleng. Aduh, terlilit hutang ini. Bagaimana ini, Won? Tolonglah, Bos. Dia kan pemilik suara. Betul juga ya. Jadi, berapa kamu mau jual itu? Gini, Pak Taleng. Ini kan, foto kopinya udah kami agunkan. Di bank, 50 juta. Jadi, ini yang asli, mau kami jual. Satunya 100 juta. Berarti kan, kalau dua, 200 juta. Berarti satu itu 100 juta? Iya. Waduh, saya punya empat di rumah. Berarti 400 juta. Eh, gini saja. Saya punya empat buku seperti itu. Kamu jualkan saja semuanya. Nah, nanti hasilnya, kamu saya kasih dua setengah persen. Tetapi, kamu harus pilih saya jadi bupati. Kalau gisu, nggak bisa lah, Pak Taleng. Saya udah dibantu sama Bang Mahlon. 200 ribu. Hmm, tenang kalau cuma 200 ribu. Saya timpah 300 ribu. Kalau gitu bisa. Nah, kamu dengar tuh, Man. Ini bukan perkara pisi-misi. Ini perkara pucuk. Hahaha. Terima kasih.